Intro Diketahui terdapat gambar yaitu ada atom H dan atom Cl lalu ada atom H berikatan dengan H ada atom N berikatan dengan 3 atom H dan juga ada 4 atom P yang saling berikatan lalu pertanyaannya struktur yang merupakan molekul unsur dapat ditunjukkan oleh angka penjelasan yang pertama itu adalah kumpulan atom yang berasal dari satu unsur jadi hanya ada satu unsur saja yang sama disebut dengan molekul unsur jadi yang satu unsur saja contohnya adalah H dengan H itu disebut dengan molekul unsur lalu yang kedua kumpulan atom yang berasal dari lebih dari satu unsur yang sama disebut dengan molekul senyawa jadi namanya adalah molekul senyawa contohnya itu adalah H dengan O ataupun H dengan O dengan F itu seperti berikut itu jadi yang lebih dari satu unsur yang sama untuk contoh dari molekul unsur atau kita singkat dengan MU itu terdapat banyak sekali contohnya adalah oksigen dengan oksigen itu akan menjadi O2 lalu ada juga hidrogen dengan hidrogen itu menjadi gas H2 lalu untuk contoh dari molekul senyawa atau kita sebut dengan MS itu ada banyak juga contohnya adalah H ditambah dengan CL akan menjadi hidrogen klorida atau HCL lalu Na ditambah dengan OH itu akan menjadi NaOH Natrium Oksida nah seperti itu lalu setelah kita memahami dapat kita lihat pada pilihan jawabannya yaitu yang pada nomor satu adalah kita akan menentukan molekul unsur jadi yang hanya terdiri dari satu molekul saja atau satu atom saja H dengan CL ini adalah dua maka nomor satu salah lalu H dengan H itu ada satu sehingga ini benar nomor dua yang nomor tiga adalah N dengan H maka ini adalah dua sehingga nomor tiga salah yang nomor empat itu ada P dan PP semua itu ada satu sehingga benar berdasarkan dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa struktur yang merupakan molekul unsur ditunjukkan oleh nomor dua dan empat yaitu pada pilihan jawaban yang C terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selamat menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!